Apa kamu bisa bikin barang keren dengan pena biasa? Kalau gitu, pasti kamu belum pernah pake pena 3D. Iya, pena ini memang luar biasa. Kamu bisa bikin hampir apa saja. Cuma butuh kreativitas dikit kok. Dan banyak kesabaran. Terus, semua jadi seru dan asik. Oke guys, aku ikut. Gak sabar mau liburan. Ken, ngapain dulu ya. Aku benci nonton berita. Tunggu. Aku? Oke, ada apa sih? Pencuri ini berkeliaran di kota. Jaga barang kalian. Dia bisa melompati apapun. Jendela terkunci adalah keahliannya. Seorang pejalan kaki melihat dan mengejarnya. Tapi sayangnya, dia masih buron. Telepon polisi kalau punya info. Rumah muda lahaya. Astaga. Aku beneran harus keluar rumah nih. Gak bisa liburan deh. Perhiasanku di mana-mana. Wangku juga. Untungnya, aku udah punya rencana. Aku segera kembali. Jalan-jalanku seru. Tapi sebelum bongkar tas, mari lihat apa yang terjadi di sini. Hmm, si pencuri. Berani-berani. Ya dia. Nyaman juga di sini. Oh, kotak perhiasan. Hah, kenapa isinya cuma jepit rambut? Nyebelin. Di mana barang-barang bagusnya? Tetap gak ada. Konyol banget. Ayo berpikir. Tempat sampah? Gak mungkin. Polisi, aku harus lari. Gawat. Sempurna banget. Aku cuma butuh bola kecil. Lihat. Kalian terkesan? Alih-alih di tempat jelas, taruh perhiasanmu di tempat yang kurang jelas. Gak ada yang ngecek di sini. Jadi ini tempat sembunyi yang sempurna. Pakai potongan karton kayak gini. Dan buat lingkaran di tengahnya. Tuang lem panas untuk menahan bungkus bekas dan sampah lainnya. Tutupin semua kardusnya. Lanjut terus. Kalau udah kita punya tempat sembunyi. Hari ini sepi banget. Aham, aku mau motong sama nata rambut. Oh, oke. Aku siap membantu. Silahkan duduk di sini. Makasih, aku duduk ya. Bagaimana cuaca di luar? Masih panas? Oke, apa yang bisa aku bantu hari ini? Potong sedikit aja ujungnya. Biar ujung bercabangnya hilang. Oke, aku akan melakukannya untukmu. Kursinya, aku atur dulu ya. Bentar lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, aku siap mulai. Rambutmu indah. Pasti dirawat dengan baik. Kok susah di bagian sini? Kenapa ya? Kok berhenti? Tenang. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Ya ampun. Sisirku patah jadi dua. Kenapa wajahmu begitu? Oh, nggak apa-apa. Bukan masalah. Gimana nih? Itu sisir terbaikku. Bentar. Aku tahu. Pena 3D andalanku. Masalahku pasti beres. Tinggal gambar sisir. Terus tinggal dibikin yang sesuai. Isi aja pake tinta 3D pink favoritku. Oke, sejauh ini lancar. Kayak gini. Bagian depannya. Dan sekarang ke gagangnya. Aku mau pake warna hijau muda yang indah ini. Warnanya cantik banget. Nggak perlu banyak-banyak. Dan selagi bikin sisir baru, sekalian aja bikin yang lebih indah. Kalau udah selesai, aku mau bikin bunga juga. Oke, hampir beres. Dan voila, sisir baru. Oh, dia ketiduran. Aku harus ngebut nih. Lanjut nyisir lagi. Oh, maaf. Aku pasti ketiduran sebentar. Aku nggak ngerti sama orang yang minum lemonade tapi bukan dari buah asli. Bosan banget. Mungkin aku harus keluar? Berarti aku butuh sepatu dong. Yaudah deh. Yuhuu. Ya, Ava. Aku butuh sepatu. Nggak susah-susah amat. Aku pilih sepatu paling berkilap. Nggak. Ah, oke. Merah terang? Nggak. Sandal. Kalau sepatu cats ini gimana? Nggak. Milih sepatu ternyata rumit juga. Seenggaknya aku suka baju ini. Oke, Ava. Ini sepatu terakhir yang kamu punya. Ayolah. Hujan pun enggak. Tolong jangan pecat aku. Pergi sana. Aku harus cari cara. Apa aku bisa bikin sepatu sendiri? Astaga, aku bisa gila. Apa dia mau pakai ini? Tinggal ini yang tersisa. Ah, kecuali bebatuan itu oke juga. Aku punya ide. Pakai pulpen 3D buat isi celahnya. Terusin sampai membuat bentuk yang kamu suka. Satu sol sandal selesai. Sekarang ambil mangkuk kertas kayak gini terus potong dua. Pakai ini biar rapat. Garis ini bisa menahannya. Lanjutkan terus. Kalau udah selesai, tarik kertasnya. Gunakan pita buat nyatuin garis-garisnya. Ikat ngebentuk pita kecil keren. Gemes! Dia pasti bakalan suka. Oh, Ava. Aku punya sandal yang sempurna buat kamu. Kamu suka? Seriusan. Serius banget. Beneran. Astaga, suka dong, please. Hmm, aku gak bisa dipecat gara-gara ini. Kamu yakin? Hidupku bergantung sama ini. Tenang, aku bakal pakai ini. Viu. Ini sebenarnya lumayan juga. Semoga ukurannya pas. Bagus. Kalau dilihat ini unik juga. Sebaiknya posting dulu di Instagram. Hmm, tumpukannya. Masa aku yang harus beresin? Sempurna. Liam, camilan siap. Mama tahu kamu paling suka jeruk. Eits, cuci tangan dulu kalau mau makan. Kamu tahu kan aturannya? Tanganku bersih kok. Ma! Cuci tangan. Oke. Ngeribetin banget sih. Tapi kalau itu maunya mama, oke. Aku pakai banyak sabun, ma. Wah! Licin banget sabunnya. Sulit banget dipegangnya. Udahlah, lupain aja. Semua bersih, kan? Aku lapar banget. Oh, tunggu bentar ya. Mama kebelet. Wah, astaga. Liam. Hah? Kenapa lagi nih? Nyaris aja aku jatuh. Sabun, kenapa ada di bawah situ? Kayak punya kaki aja. Ayo, tetap di situ. Tunggu. Kayaknya aku ada ide. Pena 3D bisa bikin sabun tetap di tempat. Lihat garis berliku-liku ini. Itu bisa menahan sabunmu. Buat garis-garis langsung di atas sabun. Biar bentuknya pas. Tapi ini belum selesai. Warnain gambar ini pakai pena 3D. Kita pilih gambar unicorn ya. Pakai beberapa warna biar lebih dinamis. Cukup pencet gel warnanya maju-mundur. Dan tarik! Unicorn! Lihat tempat sabun manis ini. Taruh sabunnya. Pas banget kan? Bagus! Awas aja ya kamu! Kemudian Ballroom. Kisaki! Awas aja ya Kansas. Hiroo!